Intro Iya, memirsa inilah aksi Serka Eri Krisyana, anggota subsektor 15 Citarum Harum saat membantu warga membersihkan sampah yang menyumbat dry nase. Tak hanya membersihkan di permukaannya saja, Serka Eri juga masuk ke gorong-gorong untuk mengambil sampah. Sebagian besar sampah yang menyumbat dry nase merupakan limbah plastik, bekas kemasan makanan dan minuman. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu lalu saat Serka Eri dan enam anggota LSM Gober melaksanakan kegiatan patroli rutin dari desa Sukadana menuju posko subsektor 15 Sumedang. Saat dalam perjalanan, mereka melihat warga sedang membersihkan selokan. Mereka pun langsung turun dari kendaraan dan ikut membantu membersihkan dry nase sampai selesai. Sampah yang menyumbat di selokan anak sungai Cimande terangkat kurang lebih lima kuintal. Setiap musim hujan tiba, kawasan Jalan Parakan Muncang, Kabupaten Sumedan, Jawa Barat, dan sekitarnya Kerapi Landa Banjir yang menyebabkan kemacetan panjang. Menyebabnya, selain karena sungai Cimande meluap seuruh tingginya kira hujan, juga karena dry nase tersumbat sampah. Sementara itu, Kependam Tiga Siliwangi, Kolonel TNI Infantry Apex Sriwelianto menyatakan kegiatan membersihkan dry nase dari sampah adalah merupakan bentuk bakti TNI kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!